Di materi kali ini kita akan membahas tentang cari nutrisi yang tepat buat tanaman. Nah apa saja sih permasalahan dari teman-teman mungkin ini kita sedikit nge-review selama kita awal-awal bertanam ya proses awal-awal bertanam yang terjadi adalah banyak jenis merk pupuk yang kita lihat di mana-mana. Jadi kita lihat di marketplace, di Tokopedia, Shopee, sama Lazada, terus kemudian kita datang ke toko-toko pupuk dan ada banyak sekali jenis pupuk sehingga kita bingung memilihnya bagaimana. Nah kemudian dari berbagai jenis pupuk itu mereka saling klaim yang paling bagus, jadi mereka bilang pupuk ini aja yang paling bagus, pupuk ini yang paling bagus. Sebenarnya nanti pada intinya itu cuma satu teman-teman, pupuk itu cuma satu intinya, mungkin ada tambahan-tambahan sehingga kita nanti bisa milih sendiri. Saya nggak akan, ini open brand ya teman-teman, jadi kita bisa menyampaikan semua jenis atau merk-merk pupuk tinggal kita yang memilih dari mana, bukan dari merknya, tapi dari isinya dan dari hasil percobaan kita. Nah gitu, untuk kita klaim sendiri yang paling bagus yang mana. Meskipun ini penyampaiannya dari Tanduria, kita juga punya kualitas sendiri, jadi kita membebaskan semua teman-teman yang ada di sini untuk memilih pupuk entah dari dalam atau dari luar. Tinggal teman-teman coba kalau bisa bikin tanaman itu bagus di rumah, ya pakai terus saja kayak gitu. Nah intinya dari sini kita pengen mengedukasi yang sebanyak-banyaknya, biar teman-teman yang ada di rumah juga nggak kebingungan cari pupuk yang bagus. Kemudian dari situ, dari pupuk-pupuk yang bagus itu banyak cara pemakaiannya, teman-teman. Ada yang dikocor, kenapa harus disemprot, kenapa ditabur aja bisa, kemudian pakai yang slow release juga bisa. Banyak banget cara pemakaian pupuk yang ada di jenis-jenis merk pupuk itu tadi. Sehingga kita bingung cara pemakaiannya yang bagus itu seperti apa. Kemudian kita belum bisa menilai kualitas tanaman, jadi setelah percobaan itu harus tunggu berapa lama. Sehingga kualitas tanaman itu kita bisa pastikan pakai pupuk ini ini works banget atau bagus banget kalau pakai pupuk ini. Kita sendiri kalau misalnya nanam bisa jadi pakai pupuk yang bagus tapi perawatannya yang salah sehingga hasil tanamannya jelek sehingga kita ngejudge, oh pupuk ini nggak cocok gitu. Jadi kita harus cukup berhati-hati dengan hal yang seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir apalagi kalau kita belum tahu cara kerja pupuknya, isinya apa aja. Oke, sudah dipahami ya? Ini adalah overview untuk pembahasan di hari ini, teman-teman. Jangan lupa yang ada pertanyaan boleh langsung dikasih di kolom chatnya. Nah, ini untuk kunci pemupukan. Kunci pemupukan intinya adalah seimbang dan efisien. Ini seperti yang kita sampaikan kemarin. Dan pokoknya gimana caranya kalau kita pupuk itu bisa seimbang dan efisien. Seimbang dalam artian nggak kebanyakan. Karena pupuk itu kalau misalnya tanaman kita pengen bagus, dibanyakin juga buruk. Tapi terlalu sedikit juga buruk. Sama kayak kita makan terlalu banyak juga nggak bagus buat kesehatan. Makan terlalu sedikit juga nggak bagus. Kemudian efisien. Gimana caranya pupuk yang sesedikit itu atau sebagian itu, itu bisa membuat tanaman benar-benar maksimal. Nah, ini adalah kunci pemupukan, teman-teman. Banyak pupuk-pupuk yang menghasilkan tanaman yang bagus-bagus, tapi mereka nggak efisien. Mereka boros di pupuk. Entah itu pupuknya terbuang atau pupuknya meracuni tanaman itu sendiri. Nah, ini kalau teman-teman yang di hidroponik pasti udah tahu, udah dapet yang kayak gini. Di pupuk itu ada NPK. Makanya teman-teman sering dengar banyak pupuk NPK ya. Nah, NPK itu hanya sebagian yang paling utama di antara perpupukan. Dari pupuk-pupuk ini ada sekitar 16 atau lebih dari 16 unsur hara yang dibutuhkan sama tanaman. Ini hanya untuk unsur hara saja. Jadi, NPK hanyalah satu yang makro yang paling primer. Sebenarnya ada kalsium, ada magnesium, sama sulfur yang dibutuhkan banyak juga. Tapi itu nggak sepenting NPK. Kemudian ada mikro. Mikro ini yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau kita ibaratkan, makro sama mikro ini, NPK itu nasinya. Kemudian CA, MGS itu lauk-lauknya. Kelihatan kan? Kelihatan banget kan? Tapi mikronya ini adalah bumbu-bumbunya. Atau garam, atau gula. Kita nggak bisa melihat itu. Cuman dia penting banget. Soalnya kalau nggak ada garam, ya hambar makanannya. Nah, ini keseimbangan makanan buat tanaman itu ibaratnya seperti ini. Makro sama mikro. Nah, keseimbangan ini juga harus di antara N sama P sama K dan semua yang lainnya, itu harus seimbang. Karena kalau ada banyak, kalau ada sebagian yang, mohon maaf, kalau masuk di mute ya. Oke. Nah, di antara semua pupuk-pupuk yang ada di sini, mereka akan saling berinteraksi ternyata, teman-teman. Jadi, interaksi antar nutrisi ini bisa saling senggol-senggolan. Kebanyakan yang satu akan menurunkan penyerapan yang lainnya. Jadi, meskipun ada, bisa jadi nggak kemakan gara-gara unsur-unsur yang lainnya itu terlalu dominan. Jadi, keseimbangan itu juga akan berpengaruh dari keberadaan nutrisi. Nggak boleh sampai salah satu unsur yang ada di sini itu lebih banyak atau kebanyakan komposisinya. Nah, kemudian, teman-teman, pH juga harus seimbang. Jangan lupa kalau, teman-teman, ini kita jelaskan yang ada di tanah ya. Di tanah, kasusnya adalah tanah itu terlalu asam. Jadi, yang kita lakukan adalah bikin dia itu untuk menetralkan, bikin basah. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, ini mungkin yang belum tahu tentang efek pH ya. Kalau tanahnya itu pH-nya terlalu asam, apa yang terjadi? Asam itu berarti ada di wilayah yang ada di sini. Kelihatan, mau saya kelihatan? Kelihatan, Mas Buar. Mau saya kelihatan ya? Oke. Kalau ada di sini, teman-teman, bisa ditulisin juga ya. Oke, kalau ada di bagian sini, pH-nya terlalu asam, apa yang terjadi? Meskipun di situ ada nitrogen, tapi penyerapannya bakalan dikit. Kalau meskipun ada pospor, penyerapannya bakalan dikit. Yang bisa diserap tanaman cuma dikit. Tapi untuk iron atau zat besinya itu bisa diserap banyak. Mangan juga bisa diserap banyak. Boron bisa diserap banyak, tapi ada beberapa yang enggak kemakan sama sekali. Kalau pH-nya netral, netral ini ada di angka 7, bisa jadi semuanya kemakan. Cuma mungkin yang besinya ini yang kurang ya. Nah, tapi kalau di hidroponik. Clear. Bisa enggak di clear. Clear or lowing. Oke. Nah, kalau di teman-teman di hidroponik, kita mencaratkan di pH 6-6,5. Enggak apa-apa, pospornya diserap dikit. Yang penting mikro-mikronya ini terserap maksimal. Ini kalau di hidroponik. Kenapa kok seperti itu? Karena ini bahan-bahan yang lumayan mahal. Sedangkan yang disini bahan-bahan yang murah. Jadi meskipun banyak terbuang juga enggak masalah. Kayak gitu. Intinya disitu. Nah, tapi kalau di tanah, kalau bisa berada di netral. Netral ini biar keserap semua. Kenapa iron atau mangan enggak apa-apa terserapnya dikit? Karena di tanah itu lumayan banyak mengandung bahan-bahan tersebut. Gitu, teman-teman. Dibahami sampai sini, kalau belum paham, ini lumayan teoritis banget ya. Kalau belum paham, teman-teman boleh ditanyakan di kolom jetnya sekali lagi ya. Nah, selain keseimbangan itu tadi yang ada di sini, teman-teman, pengennya juga kalau kita melakukan pemopokan itu efisien. Efisien dalam artian tiga, efisien tempat, efisien waktu, pupuk sama tenaga. Jadi kebanyakan, teman-teman, yang ada di sini, yang ada di dunia, bahkan pemopokan di Amerika pun itu bisa sampai meracuni atau mencemari sungai, kemudian sawah yang lain, kemudian ada rawa-rawa sini. Ini akan ngefek ke biota-biota yang ada di sini atau hewan-hewan, ikan-ikan, atau bebek-bebek yang ada di sini, itu bakalan terpengaruh karena pemopokan kita terlalu banyak atau nggak efisien. Seharusnya ada di sini saja, tapi bisa kesebar kemana-mana. Nah, itu untuk pemopokan. Jadi kalau bisa sih efisien, yaitu hemat. Hemat waktu, hemat pupuk, sama hemat tenaga. Sudah bisa dipahami sama sini ya. Ini part pertama, bagaimana cara kita bisa seimbang dan efisien. Oke, lanjut ya. Terlalu cepat nggak ini? Terlalu cepat nggak? Aman ya? Aman, Pak. Oke, lanjut. Ini gampang banget sebenarnya. Ini teori-teori yang paling gampang yang kita sampaikan. Semoga bisa dipahami sama pemula kita-kita yang sebagai ini. Soalnya sama juga saya mengawali juga dari ketidakbisaan dan saya pengen memahami waktu saya nggak bisa itu waktu pengen bisa itu kayak gimana ya logikanya. Nah, kayak gitu. Sehingga ini mungkin cara cepat teman-teman biar belajar pemopokan itu lebih cepat lah kayak gitu. Nah, untuk bentuk pupuk sendiri teman-teman jangan kaget kalau misalnya pupuk itu berbagai macam bentuknya. Ada yang granul. Mungkin teman-teman pernah lihat NPK yang warna biru ya, kalau nggak salah ya. Biru dalam bentuknya bulat-bulat, kecil-kecil kayak gitu. Kayak kirikil gitu. Itu bentuknya adalah granul. Kemudian ada bentuk serbuk. Biasanya ditabur sih. Tapi biasanya serbuk ini dijadikan cair. Jadi, pupuk dijadikan pupuk cair. Bisa jadi seperti itu. Nantinya diencarkan kemudian dikocor. Kemudian ini ada pupuk. Ternyata ada bentuknya tablet, teman-teman. Tablet ini nggak terlalu ngetrend sih kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar, sebenarnya tablet ini untuk slow release ya. Jadi, tablet itu atau biasanya dalam bentuk paku ya. Itu ditancapkan ke sekitar media tanamnya. Sekitar tanamannya. Kemudian nanti waktu disiram, nanti meluruh sendiri. Tinggal disiram aja tabletnya ini. Nanti lama-lama akan masuk ke tanah. Kayak gitu. Jadi, ini bisa dipakai dalam waktu satu bulan sekali atau gimana. Nah, kemudian teman-teman media tanam. Jadi, bentuk pupuk itu salah satunya dalam bentuk media tanam. Biasanya mereka langsung mengatakan bahwa ini pupuk. Pak, ke pinggir-pinggir jalan itu. Pak, cari pupuk. Nanti dikasihnya. Oh, langsung dalam bentuk tanah kayak gitu. Jadi, pupuknya udah tergantung di dalam media tanamnya. Jadi, jangan kaget kalau menemui orang bilang pupuk. Pupuk dalam bentuk yang macam-macam. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini untuk kita review agak cepat dulu. Nanti ada penjelasan yang lanjutnya. Ini untuk kandungan pupuknya. Nah, kandungan pupuk kita bisa bagi menjadi tiga. Kalau dulu ada majemuk dan tunggal. Kalau sekarang ada lengkap majemuk dan tunggal. Ini saya ambil contohnya dari berbagai merek. Jadi, sebenarnya mereknya nggak cuma ini. Tapi semua banyak merek yang nanti bisa jadi pupuk lengkap. Kemudian pupuk majemuk. Ini teman-teman kalau tahu pupuk NPK itu adalah pupuk majemuk. Yang tidak terdiri hanya satu unsur hara saja. Ini isinya NP sama K. Jadi, ini NPK 36, 8. N-nya 30, P-nya 6, K-nya 8. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada pupuk tunggal. Pupuk tunggal ini yang hanya ada satu unsur hara. Kok di sini yang saya contohkan kok ada P2O5? O5 itu bisa tidak dianggap pupuk. Karena itu otomatis terserap di daun nantinya. Karena lewat udara. Nah, ini pupuk P, teman-teman. Pupuk P. Jadi, cuma ada pospor doang yang ada di sini, 46%. Nah, ini untuk apa yang ada di dalam pupuk. Biasanya yang lengkap ini AB mix. Yang majemuk ini macam-macam. Biasanya MGS atau NPK termasuk. Kemudian pupuk tunggal cuma ada satu. Nah, ini cukup untuk dilihat saja. Tidak perlu untuk dihafalkan ya, teman-teman. Kemudian ini ada untuk peruntukan pupuk. Nah, ini mungkin pertanyaan dari... Pak siapa, mohon maaf. Tadi. Pak Handoko ya. Dari Kak Handoko. Atau panggil mas saja ya. Ini masinnya untuk vegetatif sama generatif. Jadi, vegetatif, teman-teman, itu adalah untuk pertumbuhan daunnya. Atau melebatkan daunnya. Atau batangnya biar besar dulu tanamannya. Karena nggak mungkin, teman-teman, mangga yang masih kecil udah minta dibuahkan. Nggak mungkin. Sama juga kita manusia, nggak mungkin waktu masih kecil udah minta kawin, minta punya anak juga nggak bisa, teman-teman. Jadi, emang kita harus gede dulu. Ditumbuhkan dulu. Tinggi, kemudian badannya lebih besar, lebih kuat. Nah, itu untuk masa-masa vegetatifnya. Nah, kalau udah pengen melakukan regenerasi atau punya anak atau punya keturunan lanjutan, nah, itu adalah fase generatif. Nah, tanaman juga seperti itu, teman-teman. Jadi, karena kita waktu masih kecil sama waktu udah tua, juga jenis makanannya beda. Kalau masih kecil nggak boleh yang terlalu keras ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Nutrisi yang dibutuhkan itu juga beda, teman-teman. Ini saya contohkan pupuk groumore namanya. Ini buatan Amerika ya. Nah, di vegetatif ini biasanya warna biru. Kemudian yang generatif ada warna merah sama warna oranye. Mungkin teman-teman yang dilihat, nanti kita bakalan... Oh, iya, langsung dilihat aja ya. Biasanya, teman-teman, kalau untuk pupuk daun, ini coba perhatikan. Saya berbesar. Kalau untuk genera vegetatif, itu N-nya yang lebih besar daripada P sama K. Kalau untuk bunga, P-nya lebih besar daripada N sama K. Kalau untuk buah, biasanya rata. Tapi ini bisa jadi buah ini. 6, 30, 30. Ini karena untuk membesarkan buah itu perlu P. Tapi untuk memaniskan buah itu perlu K. Kayak gitu. Nah, logika sederhananya seperti itu. Semoga dipahami ya. Jadi, teman-teman, kalau menemukan NPK atau menemukan pupuk-pupuk dasar yang seperti itu, tinggal dilihat. Dia sudah ketahuan kok. Dia buat generatif atau vegetatif. Cuma dilihat ininya aja. Kalau lebih besar N-nya untuk vegetatif atau pertumbuhan daun ya. Kemudian kalau tengah-tengahnya yang gede, P-nya yang gede itu untuk bunga. Kalau merata atau P-nya sama K-nya gede itu untuk buah. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Itu simpelnya ya. Tapi kompleksnya nanti sebenarnya ada di perancikan ABMG. Materi perancikan ABMG. Nanti kalau teman-teman ada yang request, kita bisa siapkan materinya. Semoga dipahami yang di sini ya. Ini lumayan inti dari materi ini sih sebenarnya. Tinggal dilihat vegetatif sama generatifnya gimana. Pembedakannya. Kalau sudah waktunya berbuah atau berbunga, terus kita ngejoskan pupuk vegetatif ini, apa yang terjadi? Bunganya rontok, teman-teman. Atau buahnya nggak besar-besar. Cuma daunnya aja yang gede-gede. Nah, kalau masih kecil, kemudian kita nggak ngasih pupuk vegetatif, langsung pupuk bunga, apa yang terjadi? Tanaman masih kecil, udah berbunga, terus kayak gitu. Atau udah berbuah bahkan kayak gitu. Dipahami ya, teman-teman. Ini untuk peruntukan pupuk. Semoga nggak salah pilih pupuk di luaran sana. Bebas, teman-teman. Mau pilih bebas pupuknya apa. Nah, ini untuk cara pemupukan ya. Teman-teman lanjut materinya. Ini untuk tipe broadcast atau top dressing. Langsung ditebar aja di atas atau disemprotkan aja di atas tanamannya. Ini top dressing. Kemudian ada saya dressing. Teman-teman mungkin pernah kayak gini. Apakah salah? Tidak. Jadi teman-teman ditaburkan di sampingnya tanaman. Ingat, teman-teman, nggak boleh sampai pupuk-pupuk yang padat-padat yang kayak gini. Ini itu kalau mupuk nempel sama tanamannya. Itu nggak boleh. Jadi sangat dilarang. Karena dia bisa bikin batangnya busuk atau batangnya rentan kena jamur. Jadi kalau bisa di sekitar media tanamnya. Selama di sini adalah wilayah perakaran dari tanaman ini, maka masih bisa untuk diserap. Jadi dia akan masuk ke tanahnya ini untuk nanti kena akarnya. Karena yang makan itu akar, bukan batangnya. Jadi jangan sampai nempel ke batangnya. Oke? Nah ini selanjutnya adalah ini in-hole. In-hole ini dilubangin dulu, digali dulu, kemudian dikasih pupuk, kemudian ditutup lagi. Jadi itu tujuannya biar apa? Biar lebih kena ke akar-akarnya secara dalam kayak gitu. Pengennya seperti itu. In-hole. Kemudian ada spike. Spike ini adalah model pupuk yang bentuk pupuk yang tablet gini. Atau dalam bentuk pupuk yang paku seperti ini. Jadi tinggal ditancapkan di sekitar tanaman, kemudian dia tinggal disiramin. Nanti bisa makan si tanamannya. Kemudian ada water soluble. Ini termasuk ke dalam hidroponik juga masuk ke sini. Karena pupuknya yang serbu tadi dicairkan, kemudian dicampur air biar encer ya. Karena pupuk dalam kondisi pekat, nggak boleh langsung ke tanaman. Mati pasti. Jadi harus diencerkan dulu sama air dengan batas PPM yang tertentu, kemudian dikocor. Jadi seperti itu caranya. Ini bisa jadi metodenya kocor atau drip. Yang jelas airnya sudah mengandung pupuk. Jadi nggak perlu pakai pupuk-pupuk padat. Nah, sama juga seperti ini yang sudah dicampur air. Ini ada beberapa pupuk yang memang khusus foliar. Foliar itu daun. Foliar itu daun. Jadi pupuk semprot ke daun. Jadi langsung disemprotkan ke sini. Ini cara pemupukan yang model langsung ke daun. Jadi teman-teman mungkin ada pernah dengar pupuk daun ya. Caranya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang menjadi pertanyaan sejuta umat mungkin. Ini berapa banyak pupukannya? Kan kita pengen efisien sama seimbang ya. Jadi yang paling efisien, yang paling maksimal ya pasti sampai menjangkau akar-akar yang paling bawah. Ini untuk kocor. Kemudian perhatikan batas pekatan pupuk. Kalau pupuknya dalam bentuk cair, dia harus diencarkan dan nggak boleh. Karena kita pengen besar, pekat aja disiram itu malah mati tanamannya. Jadi ada batas pekatan pupuk. Mohon diperhatikan. Dianjarkan 1 banding berapa? 1 banding 200 berarti 1 mili untuk 200 mililiter air. Pasti ada di bungkusnya. Diperhatikan. Baca panduan di kemasan ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian jangan terkena batang secara langsung. Udah dijelaskan tadi, paham. Kemudian pantau berkala untuk perlakuan tertentu. Ingat teman-teman, yang paling pupuk yang paling manjur itu bukan yang ada di sini. Ini ada pepatah Cina kalau nggak salah. Saya pernah baca itu. Pupuk yang paling manjur itu bukan yang seperti ini. Ternyata yang paling manjur adalah si penanamnya itu sendiri. Karena dari di situ dia bisa melihat perkembangan tanaman. Kalau misalnya nanti tanamannya nggak tumbuh, dia harus apa? Itu langsung bisa ditenangani secara langsung. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Tanaman harus sering-sering dijenok. Karena kalau dijenok dia nanti senang. Kalau ada masalah apa-apa, bisa langsung teratasi. Jadi pantau secara berkala untuk perlakuan pupuk yang baru mau pakai. Silakan dipakai, tapi dilihat. Kalau kurang kenceng, coba ditambah dikit. Kalau kekencangan atau malah busuk, coba dikurangi. Tingkat seringnya seperti apa? Seberapa sering pemumpukannya? Ini tergantung cara pemumpukan. Kalau pemumpukan broadcast atau top dressing, biasanya ini seminggu sekali atau dua kali. Kalau side dressing ini bisa sampai dua minggu sekali. Kalau inhole atau digging ini sebulan sekali. Karena dia nggak habisnya lama. Spikes juga bisa jadi, kamu lihat ini sampai habis nggak? Kalau belum habis ya nggak usah dipopok lagi. Jadi bisa jadi satu atau dua bulan sekali. Kalau water soluble ini lebih cepat, teman-teman. Ini bisa jadi sebulan, maksudnya seminggu dua kali atau tiga kali biasanya. Atau bisa jadi setiap hari. Ada yang pernah setiap hari dan nggak masalah. Yang penting pekatannya juga nggak terlalu parah. Biasanya jadi tanah-tanah yang menyerapnya terlalu cepat, setiap hari mumpuknya. Kemudian ada yang foliar. Foliar ini efeknya dua hari, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai tiga hari sekali. Karena foliar ini yang paling instan bikin tanaman itu kelihatan bedanya. Jadi kelihatan tanaman lusuh atau kuning atau apa, kita semprot popok daun, dia akan cepat warna hijaunya. Biasanya jadi dia itu hanya membutuhkan waktu tiga jam sampai enam belas jam untuk terlihat mulai perubahannya. Nah, dia efek dari foliar ini akan berlangsung sampai dua hari. Jadi bisa jadi nanti setiap tiga hari sekali kita semprot foliar. Itu cara pakenya foliar. Foliar spray ya. Oke, mungkin dipahami teman-teman kalau ada pertanyaan pasti harus taruh di chat atau boleh nanti angkat tangan ngomong ya. Nah, ini kalau defisiensi nutrisi ya. Kekurangan N seperti ini, kekurangan P seperti ini, kekurangan K seperti ini. Nah, ini mungkin harus dibedakan teman-teman. Harus dibedakan nanti kalau ada kuning-kuningnya itu kekurangan nutrisi atau kena jamur. Nah, pasti terlihat perbedaannya. Kalau bentol-bentol itu dan kelihatan di situ tempatnya terlalu lembab, itu kemungkinan kena jamur. Tapi kalau yang seperti ini, yang secara menyeluruh kelihatannya, warna kuningnya, nah itu bisa jadi kekurangan nutrisi. Kelebihan nutrisi juga nggak bagus karena kalau kekurangan N ya, misalnya dia akan menguning, kalau kelebihan N dia akan pekat, hijaunya terlalu tajam, sehingga gampang terkena penyakit. Nah, ini untuk defisiensi nutrisi, mohon diperhatikan dan dibedakan apakah dia kena jamur atau kena kekurangan nutrisi. Nah, kemudian ini ya teman-teman, ini untuk proses naturalnya. Karena ini kita membahas tentang tanah ya. Proses naturalnya seperti apa sih? Kenapa kok saya menjelaskannya? Itu menjelaskan mineralnya atau menjelaskan unsur hara. Unsur haranya. Karena apa-apa ada dasarnya? Yang dimakan sama tanaman, ini bukan tanahnya. Nggak mungkin tanah itu berkurang karena dimakan oleh tanaman itu hampir nggak mungkin. Tapi kandungannya, kandungan itu mineral-mineralnya, garam-garamnya yang ada di dalam tanah itu tadi, itu dalam bentuk yang cair atau dalam bentuk yang mudah untuk bergerak, dia akan bergerak menuju akar dan dimakan oleh akar. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Meskipun kita mau kasih popok kimia, popok kimia itu yang langsung serbuk, yang seperti itu, itu ya bakalan bisa dimakan. Tapi kalau dikasih popok yang organik, dia itu ngasih makan tanahnya dulu. Tanahnya subur, tanahnya yang ngasih makan tanaman. Jadi gitu. Jadi proses alaminya seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Ini efek dari pospor yang terlalu banyak emang merusak ekosistem di Amerika. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman masih mau pakai popok kimia atau popok-popok yang sintetis maksudnya? Jawabannya adalah, selama masih berimbang dan tidak terlalu banyak, ya nggak masalah sama kayak kita makan. Kalau makan kita butuh karbohidrat, tapi kalau karbohidrat kebanyakan ya obesitas. Kita juga butuh gula buat energi yang lebih instan. Tapi kalau gula kebanyakan, yang terjadi diabetes kita. Sama juga, kalau tanah kelebihan beberapa onsor, dia akan rusak dengan sendirinya. Ini adalah contoh kerusakan yang terjadi di Amerika Serikat, kebanyakan pospor, dan mineralnya ngerusak ekosistem. Jadi, wilayah-wilayah yang ada di sini, ikan-ikannya itu nggak tumbuh, nggak hidup lah kayak gitu. Jadi, dihati-hati teman-teman, karena ini Indonesia udah dikaruniai tanah yang subur, jadi nggak boleh sampai kita rusak, yang pasti kita tetap imbami semuanya, kita manjakan tanahnya, biar kita bisa nanam terus-menerus sampai ke depannya. Nah, kemudian, ini yang terakhir, kalau tanah kita hidup, nantinya kita nggak perlu lagi mumpuk, karena dia udah menyediakan buat kita. Jadi, marilah bersahabat dengan tanah. Oke, seperti itu teman-teman, terlalu cepat ya, ngeret rasanya ya. Nah, ini, langsung saya jawab aja pertanyaan yang tadi, Pak Handoko yang belum terjawab, yang mana? Tadi pertanyaannya tentang vegetatif dan generatif, udah. Terus, apalagi, karena ini, saya ke-close ya. Jadi, bilang chatnya. Kita tanyain aja Mas Buang. Jadi, Kak Kochen, satu, bagaimana cara memulihkan tanah yang kurang subur secara efektif, dan bagaimana caranya? Kayak gitu. Oke. memulihkan tanah yang kurang subur. Jadi, teman-teman, yang akan kita lakukan, karena ini proses manusia. Mungkin teman-teman ya, ada yang pernah nonton, ini nggak, apa itu film di Netflix itu, kemarin namanya? Kiss the Ground. Kiss the Ground. Keren gitu. Kiss the Ground. Itu, itu tontonan wajib, teman-teman Tanduria. jadi ini untuk langkah kita, untuk kembali ke, mengembalikan tanah, jadi tanah yang nggak subur, jadi subur lagi. Nah, intinya adalah kita mengembalikan karbon, itu lagi ke tanah. Jadi, proses alami organik, itu juga harus, harus terjadi. Jadi, kita mengembalikan karbon, itu bagaimana caranya? kalau tanah pengen teksturnya itu bagus, kita biasanya pakai arang, atau pakai arang dan abu. Abu hasil pembakaran ya, orang-orang yang, tapi kalau bisa bukan kita sih yang bakar-bakar. Karena bakar-bakar itu merusak lingkungan ya, pasti ya. Jadi cari orang yang bakar-bakar, kita ambil abunya, ambil arangnya, kita campurkan ke tanah kita. Tanahnya separuh, arangnya juga separuh. kemudian dituang sama mikroba. Istilahnya mikroba. Kalau di Tanduri ada, apa namanya, arangnya itu ada magic soil, kemudian mikrobanya itu ada bioeleksir. Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa pakai mikroba-mikroba yang lain, mungkin ada EM4, ada yang lainnya juga. Itu pokoknya, biar dia bisa mengembalikan kehidupan di dalam tanah dulu. Karena sebenarnya tanah yang jelek pun masih bisa menjadi bagus, karena mereka diolah. Sama cacing-cacing yang ada di dalam tanah, sama hewan-hewan atau mikroba-mikroba, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, itu bisa memperbaiki tanahnya. Jadi gitu. Kalau di Tanduriya, rice bed-nya kemarin itu dicampur areng yang banyak, enggak masalah, kemudian dikasih nutrisi, gitu aja. Jadi tanahnya lama-lama akan jadi bagus sendiri. Jadi sambil kita panen, sambil kita memperbaiki tanah sekaligus. Ada pertanyaan dari Pak Handoka lagi. Mungkin terjawab ya Pak Handoka ya. Nyambung sama kata-kata dari Kak Hendry. Dia bilang, ini nyambung sama ekoenzim juga enggak, Mas Bon? Nyambung dari tadi, soal tanah yang kurang subur, sama mungkin apakah ini bisa dibantu sama ekoenzim, kalau kata Kak Handry. Apakah gitu atau kayak gimana, Mas Bon? Oke, benar sekali. Ini singkatnya benar ya. Karena ekoenzim itu mengandung... Kan itu kan dari buah ya. Buah sama gula ya. Jadi gula itu sebagai makanan dari mikrobanya, dan di dalam buah yang busuk itu tadi pasti ada mikrobanya. Karena balik lagi ya, manusia, teman-teman kalau manusia dianggap satu organisme, itu enggak bisa. Karena manusia itu 99% itu mikroba. 1%-nya 0,1%-nya kita. Jadi gitu. Jadi di dalam tubuh kita pun banyak organisme-organisme hidup yang mereka bersimbiosis sama kita. Nah, balik lagi ekoenzim itu mengandung mikroba-mikroba hidup yang baik. Kenapa kok dia harus ditunggu 3 bulan? Karena biar jahat-jahatnya mati dulu. Setelah 3 bulan yang baik-baiknya ada, kita campur ke tanah, tanah akan jadi baik. Simpelnya seperti itu. Kandungan-kandungannya itu tergantung dari buah yang kita campurkan di dalam ekoenzim ya. Pertanyaan yang ketutup tadi, Mbak Ren, boleh dibacakan lagi. Dari Mas Handoko tadi tanya juga, terkait jamur dan hama pada tanaman, bagaimana? Kemudian kalau misal pakai cara organik, kayak gimana Mas Buar? Mengatasi jamur dan hama mungkin ya maksudnya. Jamur dan hama pada tanaman. Oke. Ini cara organiknya ya. mulai dari hama dulu deh. Sebenarnya kalau kita nanam sayur, kemudian sayurnya dimakan sama serangga misalnya, kan serangganya suka yang kayak gitu. Nah, sayurnya habis dimakan serangga. Sebenarnya dia itu sehat. Karena dimakan serangga aja baik, apalagi dimakan kita. Nah, itu pertanda sebenarnya ada lubang-lubang itu tanamannya sehat. Nah, biasanya sayur yang bagus, kalau sekarang ya karena disemprot sih. Nah, disemprot itu serangga aja gak mau, apalagi buat kita itu membahayakan. Logiknya seperti itu. Makanya caranya adalah mengusir serangganya. Serangga itu punya ketakutan sendiri. Biasanya dia itu kalau kita di lahan ya, serangga itu suka wangi-wangian, gak suka sama wangi-wangian. Terus gak suka sama warna-warna yang mencolok. Jadi bisa jadi kita tanam bunga, tanam herbal yang ada di sekitarnya, itu bisa mengusir serangga. Nah, jadi mungkin Mbak Rina ada materi yang tadi kita diskusikan tentang tanaman apa yang mengusir serangga apa. Nah, kayak gitu. Itu ada mungkin. Ya, tadi ada. Mungkin nanti bisa dibagi di grup member eksklusif, cuma dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ada salah satu website di mana dia ngisinya banyak banget nih, teman-teman lengkap banget terkait tanaman pendamping apa yang bisa ngelindungi tanaman kalian, bisa untuk mengalihkan, maupun mengusir si Hamad tadi. Boleh nih nanti Mas Bon di-share di grup. Nanti bisa kita ditaruh di grup eksklusif member ya nanti. Jadi semuanya lengkap, jenis-jenisnya tanamannya apa saja. Kemudian untuk ditaruh di tanamannya seperti apa. Mau bahas di sini atau nanti Mas Bon? Kayaknya ini bakal banyak. Nanti aja request ke yang ngejar komen ini aja ya. Yang ngejar komen info acara ini aja ya. Nanti diminta di tadi lah ke situ. Minta link video ini atau minta PPT-nya sama minta tambahan-tambahannya yang tadi. Nanti tinggal ditanyakan aja. Atau mungkin boleh nanti zoom di 2 minggu lagi nanti terkait Hamad dan tanaman. Karena kan banyak banget. Karena Hamad sendiri sama Bulma sendiri juga berbeda. Jadi mungkin kita bisa bahas bareng nanti matangnya di sana. Mungkin sekarang lebih ke universalnya aja. Gimana Mas Bon? Mungkin nggak 2 minggu lagi ya. Atau sebelum hari raya kita ada bahasan atau setelah hari raya ada bahasan. Karena 2 minggu lagi itu pas hari raya. Nah ini ya teman-teman tentang pembahasan organik gimana cara mengusirnya yang pasti ada wangi-wangian dan ada warna yang untuk mengusir Hamadnya. Nah tapi untuk yang jamur seperti apa kita mau infokan ini ada yang namanya trichoderma trichoderma itu jamur yang dia itu mengusir jamur-jamur yang lainnya. Jadi dia itu jamur penjaga tanaman yang akan membasmi jamur-jamur yang lainnya. Jadi konsepnya kalau patogen yang ada di dalam tanah ya dia akan berperang. Bukan berperang ya. Dia akan saling mendominasi. Istilahnya seperti itu. Saya mengambil dari ahli organik itu yang di Malang, Mas Wahyu. Nah itu pokoknya siapa yang lebih mendominasi di dalam tanah dia yang akan menguasai. Meskipun di situ ada patogen atau ada yang rusak tanah tapi yang lebih dominan adalah yang baik-baik bakteri-bakteri yang baik dia akan lebih tahan tanamannya. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bisa mengusir jamur pakai itu atau pakai pesticida-pestisida yang dari bahan-bahan alami. Jadi seperti itu. Oke siap banget. Nanti kita selanjutnya sebelum lembaran boleh banget buat bahas jamur tanaman dan gulma bareng-bareng ya nanti sama Mas Bon. Kita agendakan. Oke pertanyaan lanjutan dari Kak Handoko Chen. Beda pemumumukan masa vegetatif dan generatif tadi sudah dijelaskan. Jadi aman ya Mas Handoko. Kalau ada pertanyaan lagi terkait yang vegetatif dan generatif pembedanya, monggo silahkan dicat lagi. Selanjutnya terkait takarannya Mas Bon. Takaran untuk pupuk ini. Berarti ya Mas Handoko. Oke takaran udah di mana ya? Nah ini seberapa banyak pemupukan ya. Ini Mas ya. Jadi yang pasti harus baca panduan di kemasan. Beda-beda soalnya. Dan harus dipantau secara berkala. Kalau di panduan kemasan itu ya 3 mili per liter. Lakukan dulu 3 mili per liter. Jangan sampai kita sok ngide ini pakai yang takaran yang berbeda. Karena sebenarnya mereka menulis 3 mili per liter. Seantanya seperti itu ya. Karena emang udah di-reset gitu loh. Jadi yang pasti nurut dulu sama panduan. Kalau mau dimodif, silahkan setelah Setelah membuktikan pupuk itu Bekerja dengan baik kayak gitu. Kalau nggak bekerja dengan baik ya Ditinggalkan aja pupuknya gitu. Coba-coba yang lain lagi. Gitu ya. Untuk takarannya ya Mas Handoko. Oke terima kasih dari Kak Andoko Cans. Misal ada pertanyaan lagi tadi yang kurang jelas Penjelasannya boleh di chat di Zoom lagi ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Kak Hendry Gunawan. Halo Kak Hendry pertanyaannya. Kalau metode pemupukan atau penggunaan perangsang akar Untuk tanaman baru atau stek Bagaimana ya Bang? Pemupukan atau penggunaan perangsang akar Di tanaman baru Mas Bon. Silahkan. Oke. Perangsang akar. Sebenarnya saya memasukkan materinya itu kemarin. Tapi kok nggak muncul ya. Kelihatan nggak kalau gini? Oh ebe-be ya. Oke selain kita ngomongin tentang popok Jadi di antara popok-popok yang tadi itu Ternyata teman-teman Ada jenis-jenis popok yang Yang sebenarnya isinya bukan mineral Tapi apa isinya? Yaitu hormon. Nah perangsang akar itu isinya hormon. Ada yang hormon itu yang efeknya ke waktu masih biji gini. Ini hormon gibberelin namanya. Ada hormon yang untuk menumbuhkan tanaman. Jadi hormon itu cairan yang ada di dalam tanaman Yang dia itu membantu. Bantu untuk Ayo aktif. Ayo semangat. Kayak gitu. Tetap yang dimakan tetap mineralnya. Jadi seperti itu. Nah ngomongin tentang perangsang akar Atau teman-teman bisa bilang Rootmaster atau Vitamin B1 Itu jenisnya seperti itulah. Itu ya isinya hormon. Hormon-hormon yang bisa menumbuhkan. Nah biasanya yang emang support banget ke akar. Jadi isinya auksin bisa jadi. Isinya gibberelin, cipepinin bisa jadi. Kayak gitu. Nah ini salah satu fungsi masing-masing hormon ya. Nah di komposisinya pasti Di komposisinya pasti beda-beda Dan kita tinggal baca aja. Kalau kandungannya apa tinggal di searching di Google Untuk yang mana ini. Nah perangsang akar itu Biasanya tanaman itu Yang terjadi adalah dorman teman-teman. Dorman itu Stuck gitu loh. Pertumbuhannya Enggak Enggak sedang bertumbuh dengan baik kayak gitu. Nah itu bisa jadi permasalahannya adalah Karena Karena hormonnya yang lagi gak aktif. Nah itu bisa jadi diaktifkan atau ditambahkan oleh Perangsang akar. Mungkin teman-teman tahu produk-produk yang lain Ya kayak atonik atau Pupuk hayati itu Bisa jadi mengandung hormon juga. Nah itu mungkin teman-teman Paham ya mas. Ini nyambung sama pertanyaannya dari Kak Rio nanti. Nanti kita bahas juga ya mas. Kak Rio tanya soal pupuk hayati. Kita cip dulu aja. Kita balas dari Kak Fadil dulu ya. Berurut. Oke dari Kak Fadila. Iksan, halo Kak Fadila. Mas, apakah pupuk yang sudah lengkap Apa sih pupuk yang sudah lengkap Yang bisa dengan metode kubur Atau diging dalam tanah penggunaannya? Pupuk yang sudah lengkap. Oke. Saya jawab untuk pupuk yang sudah lengkap Bisa dengan metode dikubur Apa ya? Saya belum menemui. Tinggal nanti. Ini sebenarnya pupuknya Apa ya? Ini saya belum menemui. Jujur saya belum menemui. Bisa jadi nanti dikemasannya itu ada tulisannya. Yang jelas yang lengkap itu Yang mengandung itu tadi ya NPK, MGCE, CA, S, FE, MN, B Nah, seperti itu. Untuk saat ini Si Tanduria belum menerapkan pupuk-pupuk Yang dikubur di dalam tanah. Sementara pupuk kita dalam bentuk kocor Sama tabur ya mungkin ya. Gitu, Mbak Ren. Oke, siap. Pertanyaan lanjutan dari Haji Asri Purwanti. Ini sepertinya berhubungan Sama yang awal kita tadi bahas Terkait memulihkan tanah Yang kurang sumber, Mas Bon. Jadi, Bu Haji Asri Purwanti Tanya, arang dari sekam bakar Bisa apa enggak? Kayak gitu. Oke, boleh. Simple ya jawabannya, boleh. Cepatnya ada arang dari sekam bakar. Kemudian, ini tadi Mas Bon Nyambung banget dari Kak Rio. Halo Kak Rio, kangen banget. Udah ngumpul lagi. Suaranya, oke. Sip. Lanjut dari Kak Rio tadi. Nyambung sama pertanyaan, pembahasan tadi terkait hormon. Jadi, mau tanya, pupuk hayati itu apakah Pupuk hayati itu apakah Dari Kak Rio. Mau tanya, apakah pupuk hayati itu pupuk organik, Mas Bon? Oke, apakah pupuk hayati itu pupuk organik? Nah, ada perbedaan ya. Ini sebenarnya perbedaannya hanya di istilah saja. Pupuk itu sendiri, ada pupuk kimia. Pupuk kimia itu yang tanpa ada mikrobanya lah. Pupuk organik adalah pupuk yang ada mineralnya, ada unsur hara yang di sini. Sama, ditambahkan ada mikrobanya. Nah, pupuk hayati itu adalah pupuk hayati kan hidup ya. Jadi, di situ sebenarnya isinya tukang masak. Pada intinya, ya tukang masak makanan itu tadi, dia itu melakukan, misalnya di dalam tanah ada akar-akar, bekas akar-akar ya. Akar-akar itu diurai, dimakan, kemudian menghasilkan hasil keluaran dari, kita bilang inilah ya, fesisnya, atau eeknya, si mikrobanya itu tadi, ya pupuk. Jadi, pupuk hayati itu lebih fokus ke tukang masaknya. atau kehidupan mikrobanya. Nah, gitu. Itu pupuk hayati. Yang pupuk organik, itu yang dihasilkan, mineral-mineral yang dihasilkan dari proses organik. Bisa jadi kita rendem dulu nih, pakai, bikin EM4, ditambah gula, ditambah bekas-bekas tanaman, kemudian dia itu diolah, dibiarkan sampai sebulan, sampai nggak berbau, dan sampai mateng lah. Nah, hasil dari pupuk cair itu adalah pupuk organik, teman-teman. Karena itu hasil dari olahan, olahan bahan-bahan hayati itu tadi. Mbak Renam, ini cuma istilah saja, nggak perlu dibingungkan, ya, teman-teman. Jadi, pokoknya yang hayati seperti itu, yang organik seperti itu. Pertanyaan lanjutan, Mas Bondari, Kak Wiwit, Bagaimana dengan akuaponik, Mas Bond, terkait nutrisi dan pupuknya? Oke, akuaponik ya, ngomongin tentang akuaponik. Bisa nggak sih kita searching? Bantu searching aja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini belum tergambar tentang akuaponik, saya bantu untuk searchingkan di sini. Iya, ini bener ada dari Kak Hendry tanya, apa sih itu akuaponik ya? Luar biasa. Pembahasan yang lumayan. Ini akuaponik itu ya, menggabungkan antara sistem tanaman sama sistem yang ada di air atau ikan. jadi yang menjadi impian itu kita bisa kita bisa panen ikannya sekaligus bisa panen tanemannya atau panen sayurnya. Nah, yang terjadi di Indonesia itu agak diselewengkan jadi budik damper, mungkin teman-teman terpaham budik damper. Nah, itu konsep yang menurut saya masih terlalu kacau ya. jadi sebenarnya yang dihasilkan dari ikan itu kan kotoran ikan ya, ee-nya ikan lah ya. ee-nya ikan ini ini mengandung mengandung bahan-bahan yang bisa diserap sama tanaman tapi nggak serta-merta ee langsung dimakan sama akar, nggak bisa. Jadi dia perlu proses karena ee sendiri itu atau kotoran dari hewan itu sendiri mengandung amonia teman-teman atau NH3 itu harus diolah dulu. Harus diolah sama si mikroba. Mikroba yang akan mengubah amonia itu menjadi bahan yang bisa dimakan sama tanaman. Nah, yang terjadi ini nyambung ke pertanyaan ya. Pertanyaannya apa tadi, Mbak Rin? Pertanyaannya bagaimana dengan akuaponik terkait nutrisi dan tanaman. Nutrisi dari akuaponik. Apakah semua ee-e-nya ikan itu bisa dimakan sama tanaman? Jawabannya masih kurang. Jadi nggak semua ee-e ikan ini misalnya dimakan sama tanaman kalaupun udah mateng ya. Jadi biasanya dia ee-nya itu ditaruh dulu di bak, kemudian ada proses mikroba di sini, kemudian baru dikasihkan ke tanaman. Nah, jadi nggak langsung tanamannya ditempelkan ke air, kemudian akarnya makan ee-nya nggak bisa ya. Jadi harus ditaruh di wadah dulu, di wadah ini terjadi pengurayan, kemudian hasil pengurayannya dimakan sama tanaman. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah sudah cukup dari tanaman makanan sudah cukup dari kotoran ikan makanannya tanaman itu sendiri? Ternyata nggak. Ada missing dari penelitian-penelitian ada satu unsur yang nggak tersedia di sini, salah satunya adalah FE atau besi. Nah, besi biasanya kalau orang yang benar nanam akuaponik dengan benar, dia biasanya menambahkan FE di dalam sini, biar FE-nya terpenuhi. Nah, kalau FE langsung dicampur ke air, apa yang terjadi? Ikannya mati. Jadi dicampurnya di atas sini. paham ya, mungkin ya. Biasanya sistemnya hidroponik sih yang ada di atas sini. Bukan tanah. Wah, cukup rumit sudah dia, Mas Gun, banyak hal yang harus dipikirkan lagi. Semuanya terkait. Mungkin teman-teman tahu ya, Budik Dumber ya? Tahu. Ya, kayak ginilah ya. Nah, apa yang terjadi di sistem Budik Dumber ini? Ya, saya kasih tahu, karena akar nggak bisa langsung makan nya ikan. Yang terjadi adalah yang tanaman yang bisa ditanam ya, cuma tanaman tertentu yang kuat-kuat aja. Gangkung itu termasuk tanaman yang kuat. Jadi, apapun dia, meskipun banyak amoniak di dalam airnya, dia tetap bisa makan. Orang kita lempar ke rawa aja, dia tumbuh subur ya. Apalagi di gini kan, dimanjai seperti ini. Nah, gitu. Nah, akibatnya dengan sistem yang terlalu menggabungkan secara cepat ini, tanaman yang bisa ditanam itu-itu aja, dan ikan yang bisa hidup di dalam seperti ini. Cuma ikan itu-itu aja. Coba ikan koi dimasukkan ke sini, ya mati. Karena kehilangan oksigen. Karena di air pun berbut oksigen ya. Tanaman perlu oksigen, ikannya juga perlu oksigen. Nah, itu mungkin konsep buddik damper. Untuk popoknya, nggak bisa pakai popok AB mix. Popoknya ya, popok kotoran ikan itu tadi. Pakai AB mix, mati. Kayaknya Kak Rio punya pengalaman terkait akuaponik ya, Kak Rio ya. Oke, kita lanjutin lagi ya dari Kak John Dede. Halo Kak John Dede, pohon durian layu, kering, dan mati dalam waktu dua minggu, Mas Bon. Apakah itu disebabkan oleh jamur? Kemudian, bagaimana cara mencegahnya? Ini nanti ada hubungannya sama pertanyaan dari Kak Rio juga. Kita jawab satu-satu dulu ya, Mas Bon ya. Oke, Pak John Dede, tanemannya duriannya udah semana? Udah sepohon yang gede atau yang masih kecil? Mungkin bisa dicapai ya. Karena gini, karena untuk durian yang masih kecil, dia pasti perlu perawatan dan perhatian yang lebih. Sebenarnya, kita nggak bisa ngejudge langsung karena jamur, kemudian karena nutrisi, atau karena media tanam yang salah. Karena banyak banget yang harus kita analisa ketika kita menemukan masalah di layu, kering, dan mati. Bisa jadi kalau ada busuk-busuknya atau ada bercak-bercak putih atau apa, itu jamur. Kemungkinan besar jamur. Ini jawabnya. Surian berumur tiga tahun. Udah gede berarti ya, Pak John. Bisa jadi karena jamur. Karena rawan banget durian yang masih kecil itu. Biasanya panen sih umur lima atau tujuh tahun. Nah itu kalau ada bercak-bercak, kemungkinan jamur, kalau pada waktu itu terlalu banyak dipopo atau popo dengan pekat, itu juga bisa bikin mati, bisa bikin layu, kering, dan mati. Karena keracunan atau kebanyakan pencurara. Nah itu. Cara mencegahnya, yang jelas gini, Pak John, pastikan untuk bergabung dengan banyak komunitas durian, karena dari sekian banyak tanaman, durian itu yang lumayan eksklusif lah komunitasnya. Jadi pastikan untuk bergabung dengan beliau-beliau. Coba kontak Mas Pandu ya, karena Mas Pandu juga ada orang durian juga, yang pasti permasalahannya yang paling spesifik dan paling akurat dari komunitas itu, tinggal ditanyakan, Pak John. Hubungi Mas Pandu ya, lanjutannya ya. Karena kalau dibahas di sini, sangat terlalu spesifik, dalam gitu. Karena analisanya cukup banyak dari perawatannya. Oke, siap. Nanti mungkin Kak John Dede boleh banget nge-chat sama Mas Pandu ya. Jadi boleh tanya dokter Pandu terkait soal perawatan durian, maun durian. Kita lanjutkan. Tadi kan bahas soal jamur. Nah, Kak Rio tanya nih, Mas Bon, kalau tanah dikasih fungisida, apakah merusak tanahnya, Mas Bon? Ya, segala jenis sidah-sidahan yang kimia yang pasti ada efeknya buat tanah. Jadi, kalau saya lebih memilih untuk restat media tanamnya. Jadi, media tanamnya, kalau misalnya pakai kokopit ya, kokopit, karena rawan jamur ya, kokopitnya dicuci, habis itu dikeringin, dijemur, habis itu dipakai lagi. Itu lebih mengobati daripada kita campur-campur bahan-bahan kimia ke dalam media tanamnya. Mending di restat atau dibanyakin mikrobanya atau dibanyakin arengnya. itu bisa mengobati tanah lah. Siap, Mas Bon. Berarti tadi lebih baik ke pilihan lainnya daripada pakai fungsi. Kita lanjutin lagi dari pertanyaan Kak Muhyie dari Semarang. Kak Muhyie, hidroponik apakah bisa menggunakan pupuk organik, Mas Bon? Hidroponik apakah bisa menggunakan pupuk organik? Nah, ini sebenarnya wah, ini kita baru rilis semester depan di bulan Juli kalau nggak salah. Semoga di bulan Juli ini ada karena kebun yang ada di lembah indah itu yang Mas Pandu telolah itu itu menggunakan pupuk organik. Jadi dia pakai bioelixir di dalam situ. Dengan konsepnya mikroba itu tetap bisa nempel atau orang bilang PGPR itu tetap bisa nempel meskipun akarnya di dalam air. Karena itu jadi ada kemungkinan bisa pupuk organik dipakai di hidroponik. Meskipun jangan bilang ke ini ya, jangan bilang ke kalayak ramai ya. Karena ini menjadi kontroversi. Jadi orang yang ada di hidroponik pasti mereka menolak dengan tegas dan sangat marah kalau dengar hidroponik dicampur organik. Jadi kalau hidroponik ya pakai AB mix full. Tapi kemungkinan kalau insya Allah jadi setelah bulan Juli kita bakalan rilis yang untuk hidroponik organik. Oke, siap. Ada bocoran lagi buat selanjutnya. Nah, pertanyaan lanjutan dari Kak Muhy, bagaimana cara memperbanyak trikoderma, Mas Bon? Oke. Trikoderma orang biasanya pakai apa ya? Isolat. Isolat trikoderma itu kayak gimana? Biasanya memperbanyaknya pakai kayak gini. Isolatnya modelnya dikasih wadah atau dimasukkan ke tabung dan trikodermanya ditaruh di sini dia akan warna hijau banyak. Nah, ini untuk memperbanyaknya. Biasanya anak-anak kuliahan yang di pertanian yang kearas itu dia akan bikin kayak gini. Ini untuk memperbanyak trikodermanya. Tapi sebenarnya di dalam lingkungan yang bagus trikoderma itu bisa didapatkan di di mana ya? Di seresah-seresah atau di perakaran ini, di perakaran bambu. Jadi, orang nyari trikoderma untuk ditaruh di sini ini dari perakaran bambu. Jadi, cari bambu yang banyak, akar-akarnya itu tanah-tanah yang di sekitar akar itu diambil, dimasukkan ke sini sedikit, nanti dia akan hidup terus. Lebih mudah kok tinggal ditutup pakai, biasanya orang pakai kaleng atau pakai botol bekas dimasukkan ke situ nanti trikodermanya hidup-hidup sendiri. Sebenarnya dulu waktu setahun lalu masih di platform yang sebelumnya, di Infam, itu kita pengen rilis trikoderma. Udah punya isolatnya itu yang kayak gini, tapi nggak jadi dirilis. Jadi, sempat ngerti sedikit paling nggak tentang trikoderma. Ada kayaknya produknya yang baru dirilis di Tandria mbak Rini, trikoderma. Nanti mungkin, oh ya yang baru yang hitam, ada yang bentuk bubuk ya, Mas Rini? Untuk serbu itu tinggal di sendok aja. Berarti sama kayak gini ya, Mas Bon, aku baru tahu malam. Iya, sama, itu trikoderma itu. Fungsinya buat apa sih, Mas Bon, lengkapnya soal trikoderma? Trikoderma itu untuk jaga, jadi dia itu polisinya, polisinya lah di dalam tanah itu buat menghalau jamur-jamur yang lagi ini. karena jujur saja di tanah itu kenapa orang lebih memilih hidroponik? Karena sebagian mereka merasa tanah itu terlalu banyak penyakitnya. Ya, mungkin karena kita tidak paham tentang tanah. Jadi, ya pakai trikoderma salah satu solusi untuk melindungi tanah dari inilah, dari jamur-jamur yang ingin hingga di situ. Oke, siap. Kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari K.Edy Pri. Halo, K.Edy, maaf. Saya ada dua pertanyaan. Satu, saya pernah bercocok tanam dengan cara hidroponik dan diperuntukkan hanya untuk konsumsi skala kecil. Problemnya, saya bagaimana mengendalikan suhu nutrisi karena saya tidak menggunakan greenhouse. Alhasil, pipa-pipa sering overheating. Dalam kurung, saya posisi di balik papan yang sinar mataharinya relatif hot saat siang hari. Kayak gimana nih, Mas? Oke, satu dulu ya. Tidak jawab. Ada beberapa pertanyaannya. Ini di kelas hidroponik kita jelasin karena ada tujuh ya. Ini saya boleh saya buka lekasih ini-nya. Open ya. E-course BPT, E-course hidroponik. Ini saya share screen. Ini materi yang hidroponik kemarin. Ini di E-course hidroponik kita juga menjelasin tentang tujuh yang menjadi utama. tujuh hal yang paling banyak yang harus dikendalikan. Tiga yang dikendalikan, empat yang diserap. Salah satunya adalah suhu. Suhu air dan efeknya suhu yang panas itu kemana? kemana, 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 kemana. Entah, kita carikan slide-nya yang yang pas. Suhu itu akan ngefek ngefek kekelembapan kelembapan yang turun. Kalau terlalu panas, kelembapannya pasti turun. Kemudian suhu itu bikin pH di tandonnya swing. Kalau pH-nya swing, berarti penyerapannya nggak maksimal. Suhu itu juga dipengaruhi sama cahaya. Cahaya mempengaruhi suhu. Cahayanya terlalu terang, suhunya jadi naik. Suhu mengurangi udara atau kandungan yang tercampur di udara namanya DO. Karena setiap air di tandon hidroponik mengandung oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi kita istilahkan DO. Kalau suhunya naik, suhunya naik ke 25 ke atas, DO-nya bakalan turun. yang bagus DO-nya berapa? 8. Ini 8. Sorry, 8. DO-8 itu minimal. Kalau DO-nya turun, apa yang kita lakukan meskipun airnya terlalu panas, kita pakai aerator yang kencang. Jadi solusinya buat Mas Henry, Mas Henry ya namanya? Dari Kak Edi. Oh, sorry. Kak Edi ya, Kak Edi ya. Kalau di hidroponik, solusinya ya, besarin voluma tandon, atau tanam tandonnya sekalian ke tanah biar dia dingin. Karena kalau tandonnya muncul di luar, dia kena serangan panas bisa dari samping, bisa dari atas. Jadi seperti itu, kalau tandon tanam lebih bagus, ditutup tandonnya, jangan sampai terkena sinar matahari sedikitpun, biar dia nggak terlalu panas. kemudian kasih aerator yang banyak. Nah, itu solusinya. Kita mbak Ren, lanjut. Oke, siap-siap. Nah, ini pertanyaan lanjutan, pertanyaan kedua dari Kak Edi, Mas Bon. Saya sudah sering sekali menanam cabai, tapi problem saya bukan kutu hama kutu kebul, tapi justru sering sekali pucuk daunnya menggulung itu, dan buah cabainya itu membusuk dari dalam teman-teman sudah lihat kontennya tanduria yang ini ya, kontennya tanduria yang tentang cabai kemarin ya kayaknya, itu daunnya juga menggulung. Nah, tapi ya masih tetap bisa berbuah, dan itu sebenarnya penyakit itu standarnya apa namanya cabai, dan di tempatnya tanduria ya, di sekitarnya itu banyak sawah-sawah cabai ya, nggak? Nah, itu banyak yang kena penyakit juga, yaitu penyakit penyakit normalnya cabai itu kena virus, kalau orang bilang, orang petani bilang itu kena virus. Nah, yang bisa kita lakukan semprot-semprot pesticida nabati itu akan memperbaiki untuk melindungilah solusi lain, ya kita tempatkan kalau bisa jangan terlalu lembab lah tempatnya, kalau bisa tempatnya di tempat yang terbuka yang aman dari Hama, jadi cari tempat yang beda-beda aja, nanti mana yang paling aman, yang paling nggak kena Hama ya, mending fokuskan ke tempat situ aja, gitu. Mas Edi dari Balikpapan, wah luar biasa, cukup menguras otak saya untuk menjawabnya. Kak Edi langsung jalan di dua metode ya Mas Bon ya, metode tanam biasa sama metode hidroponik, keren ini, boleh dicantar. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Wilden Rizky Amalik. Halo Kak Wilden, pertanyaannya, kalau nanam buah stoberi di dataran rendah, memakai pupuk generatif, apakah bisa berbuah Mas Bon? Boleh dijelasin Mas Bon terkait jenis-jenis atau varitas apakah bisa berbuah? Daratan rendah. Teman-teman banyak tanya yang kayak gitu nih. Ya, ini ini Mas Wilden menghubungkan pupuk generatif sama berbuah, yang jelas pasti terhubung Mas, generatif yang untuk membuahkan. Nah, pertanyaannya di dataran rendah itu apakah bisa berbuah? jawabannya masih bisa. Waktu dulu tinggalnya masih di Sadorce, tempat yang cukup bawah, itu masih ada buahnya, cuman emang nggak selebat yang ada di dataran tinggi. Jadi, mohon dimaklumi lah yang ada di dataran rendah yang nggak apa-apa. Lebih sedikit buahnya. Yang penting kan sebuah prestasi kalau di di dataran rendah, kita di rumah bisa manen stoberi sendiri. untuk kebutuhan stoberi, gimana caranya dia berbuah, bisa berbuah di dataran rendah, yang jelas jaga kelembapan dan jaga suhu. Kalau suhunya terlalu tinggi, stoberi nggak mau berbuah. Jadi, cari tempat yang paling sejuk. Kalau misalnya nggak bisa di tempat yang luar, nggak sejuk, silakan diteduhkan sedikit. Karena kita nanam, ada yang nanam di batu pun, itu ditutup pakai paranet. jadi teduh. Jadi, teman-teman yang ada di dataran rendah, jangan sampai terbuka di luar, karena itu sangat berbahaya, bisa bikin stoberinya nggak buah, atau bahkan kekeringan daunnya. Nah, kalau bisa sih, cari tempat teduh, tapi tetap ada cahaya yang bisa dipakai buat protesintesis stoberinya. Mas Fildan, mau nggak dicoba? Mas Fildan, biasanya kalau orang-orang lebih suka kalau di dataran rendah, mereka belinya rata-rata yang menjir, Newhoa, atau California. Itu benar-benar bisa membantu karena ketahanannya lebih kuat daripada beberapa varietas yang lain. Boleh nih, Mas Fildan, kalau tanya-tanya. Banyak juga soalnya orang-orang yang suka bangas stoberi dan pengen banget bisa nanam di dataran rendah tempat mereka tinggal. Kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya pertanyaannya. Lanjut pertanyaannya dari Kak Fildan. Oh, ini menyambungkan pertanyaan Kak Fildan dari Kak Rio. Oke, lanjut. Mau tanya, gimana caranya supaya berhasil semai stoberi? Saya semai stoberi berkali-kali selalu tidak bisa sprout, Mas Bo. Oke. Saya stop share dulu. Saya share yang ke kita ke Youtube Nyantan Durya ya. Oke, semoga ada di Youtube Nyantan Durya. Di video yang awal dulu kita sempat mewawancara namanya Mas Denny. Mungkin teman-teman tahu ya, kita sharing bareng Mas Denny di awal-awal tentang stroberi. Sebelah mana ya? Oh, di ini, di IG-nya Tan Durya. Ini salah satu ngobrol kita sama Mas Denny ini tentang stroberi ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin ada IGTV, IGTV-nya Tan Durya. IGTV-nya di IG-nya Tan Durya. Silahkan dilihat, itu cara semainya. ternyata setelah kita bongkar rahasia persemayan di di stroberi, orang yang ahli sekalipun dia cuma bisa bikin sprout setengahnya atau nyamai sepuluh, cuma berhasil lima itu untung-untungan. Kayak gitu. Jadi, itu yang dialami sama Mas Denny. Jadi, dia akan sangat mudah mengembang biakan dari stolon. Jadi, kalau Kak Rio sama kita masih pemula, saya menyarankan ya, mending beli stroberi satu, indukan, kemudian perbanyak stolon-nya duplikat sebanyak-banyaknya. Gitu caranya, Kak Rio. Untuk prosesnya pasti perlu waktu satu bulan ya. Bahkan untuk nanam stroberi itu. kalau kondisinya enggak tepat atau caranya salah dari awal, keberhasilannya sangat minim. Gitu, Kak Rio. Kalau stroberi udah next level ya, Mas Bonet. Karena pemula sendiri aja banyak rangkak dari kampung, sawi-sawian, kemudian tanaman-tanaman sayur dan buah yang mudah. Kalau stroberi ini kayaknya udah the next level. Banyak orang yang pengen tahu soal stroberi, pengen belajar merawat dan menanam mereka. Tapi bener banget nih, Mas Bonet tuh kayak kalau misal beli bibitnya langsung itu tinggal beberapa bulan aja tinggal dipilih. Mau besarin dia sebagai indukan jadiin tol-tol lain atau mengejadikan dia fokus buat berbuah. Gampang sih, kalau misalnya ini sih better daripada harus sedih terus, nyemai-nyemai terus, tapi gak pernah bisa support karena menyedihkan sekali. oke, kita tanya nih, kita jawab lagi pertanyaan lanjutan dari Kak Henry Gunawan. Kak, kenapa saya setek seperti daun min ada beberapa yang layu di beberapa hari yang bisa tahan 10 hari menjadi menghitam? Itu solusinya gimana media saya kokopit, Mas Bon? ini karena kita lumayan sering nanemin ya, karena min kalau di tempat kita tinggal cabut tancap ke tempat yang lain udah tubuh-tubuh sendiri. Di kantor itu anak-anak suka nanemin sebenarnya. Nah, ini saya setek seperti daun min ada beberapa layu di beberapa hari bisa tahan 10 hari jadi menghitam. Sebenarnya ketika kita potong batangnya kemudian kita habisi beberapa daun yang paling bawah kemudian kita tancapkan ke tanah yang harus dilakukan yang pertama adalah menumbuhkan akarnya dulu kalau akarnya itu tumbuh udah tumbuh mau ditempel kemana-mana itu bagus jadi kalau akarnya belum tumbuh dia yang dilakukan adalah adaptasi dan menumbuhkan akar-akar di awal dulu jadi gitu Mas Henry ya Mas Henry nah dalam kondisi adaptasi itu nggak boleh ditaruh di tempat yang panas jadi jangan ditaruh di tempat panas dulu terduhkan dulu sampai berapa hari sampai dia mulai tumbuh akarnya lebih enak lebih dilihat akarnya kalau pakai propagasi mas jadi propagasi itu ditancapkan aja ke air air airnya kalau mau dikasih rootmaster nggak apa-apa kalau mau dikasih popok juga nggak apa-apa tancapkan aja batang minnya yang udah dibuang daun-daun yang bawah tinggal sisakan daun yang atas mungkin sampai 5 atau 6 daun yang atas tancapkan ke air air di gelas atau di botol kecil kemudian taruh dalam aja dulu nanti ditinggal 3 hari 4 hari mulai menumbuhkan akar akarnya mulai tumbuh dapat 1 minggu akarnya mulai lebat 1 bulan mau dipindah kemana aja udah bisa jadi gitu menumbuhkan min lagi seru kok masih kalau min itu kadang cuma wadah kecil kayak gitu aja di dekat jendela udah nggak perlu dapat mata apa ya tetap dapat matahari cuma nggak terlalu yang harus baik banget gitu itu kayak misal buat tanaman ya kalau di dalam ruangan boleh dicoba mas caranya mas yang tadi ya kayak gitu lanjut dari kak wilden risk ya rekomendasi sayuran atau buah-buahan yang bisa ditanam dengan baik di dataran rendah mas oke sebenarnya harus bersyukur yang di dataran rendah karena ya kalau dibilang permasalahan orang yang ada di dataran rendah dia merasa tempatku ini terlalu panas sulit nyari tanaman yang bisa ditanam disini nah kalau orang di dataran tinggi dia akan mengeluh juga sulit cari matahari sulit sulit ini hujan terus disini terus kemudian tanamannya lambat tumbuhnya gitu jadi sebenarnya keduanya itu ya cuman alasan doang cuman alasan kalau sebenarnya dia masih belum bisa nanam nanam banget dan sebenarnya di dataran rendah mau nanam apa aja sebenarnya bisa tinggal menyesuaikan aja nah sekarang rekomendasinya apa sayur sayur buah yang bisa ditanam di baik di dataran rendah kalau saya prefer untuk sayur sayuran kurangi nanam nanam selada tanamlah tanaman tanaman oriental kayak sayuran oriental itu kangkung bayam sawi sawi-sawian semua jenis sawi bisa ditanam disitu selada bisa bisa tapi hati-hati pahit atau bolting nanti terjadi gitu nah itu untuk sayuran sawi-sawi sawi-sawi biasa sama sawi pakcoy boleh tapi kalau brokoli kubis itu ya kalau bisa janganlah itu perlu perlakuan khusus yang spesial banget jadi itu dulu kalau sayur-sayuran kalau buah-buahan mau nanam melon mau nanam semangka semangka itu paling bagus di dataran rendah orang di dataran tinggi dia gak mau nanam semangka karena gabang busuk tapi kalau dataran rendah wah manis-manis itu semangkanya itu itu buah-buahan mau buah apa lagi tomat tomat bagus di dataran rendah justru masih banyak lah tinggal tinggal dicari aja kecocokannya di dataran rendah nanti tanya ke ini ya apa CS-nya atau ke Mbak Rina kalau misalnya minta rekomendasi tanaman-tanaman dataran rendah tadi kan seperti bahas nih terkait selada yang pahit sebenarnya kenapa sih selada itu bisa pahit kebanyakan unsur apa atau mungkin masalah di pertumbuhan mungkin teman-teman disini ada yang nanam selada dan dia itu pahit apa yang terjadi ketika selada itu pahit kok bisa selada itu pahit kita coba cari gambar-gambar selada disini aja di google selada selada ini sebenarnya dia itu termasuk dalam suku ini suku Laktusa Sativa jadi ini nama ilmiahnya dan dia berbeda banget sama sawi sawi itu tidak mengandung getah istilahnya jadi ini adalah jenis-jenis tanaman yang bergetah jadi yang terjadi kalau tanaman itu kepanasan gimana ya aku menceritakannya biar biar lebih smooth gimana ya ya ini ya jelasin ya apa yang terjadi ketika selada yang kalian tanam itu kepanasan panasnya ini akan akan kena ke daun kemudian di bagian batang itu ngasih sinyal wah saatnya nih kita bergenerasi gitu kemudian karena ada sinyal seperti itu dia mulai pengen berbunga sebelum dia berbunga dia harus menaikkan dulu getah-getah yang dari akar sini dari batang pangkal batang ini dia naikkan dulu di daun karena untuk selada itu bisa berbunga untuk selada itu bisa berbunga daunnya ini akan mengecil kelihatannya selada ini selada keriting cuman ketika berbunga dia akan mengecil apa yang apa yang diolah sehingga muncul bunga ini daun-daunnya ini ini adalah cadangan makanan yang diserap untuk pertumbuhan bunganya nah getah ini yang bertugas untuk itu jadi selada pahit karena dia kepanasan sehingga seladanya pengen berbunga kemudian karena pengen berbunga getahnya naik dari akar ke sini dari batang ke sini sehingga waktu kita rasakan kita buka aja kelihatan putih-putihnya kalau selada pahit itu di daunnya itu ada putih yang keluar kayak getah yang keluar nah gitu itu yang menyebabkan selada itu pahit nah kalau teman-teman di dataran rendah mau nanam selada ya kalau bisa jangan sampai ketuaan seladanya jangan sampai terlalu besar udah dipanen langsung dimakan itu baiknya masih belum ada gitu mungkin paham ya ini saya cara menceritakannya agak kesulitan pokoknya seperti itulah bahasanya gak terlalu tinggi kok gak kok mungkin teman-teman mumpung masih ada waktu sedikit boleh ditanyakan lagi pertanyaannya di chat ya kita bahas pertanyaan lanjutan dari Kak Handoko Chen maksud arang dan abu mikroba setengah dua dosis apa mas buat memperbaiki tanah oke tanah itu punya agregat agregat itu struktur tanah tanah yang bagus itu kalau kalau dia dipegang itu dia bisa apa ya langsung hancur rontok nah itu tanah yang bagus nah dari sini karena tanahnya gembur seperti itu dia bisa menyimpan udara dia bisa menyimpan nutrisi dengan baik dan mikroba yang ada di dalamnya itu senang dengan model tanah yang seperti itu dia bisa hidup yang bagus nah tanah ini kalau diserap terus-menerus nutrisinya terus kemudian si mikrobanya disiksa yang terjadi dia itu mati kalau tanah mati nanti modelnya kayak gini terlalu kering ya atau padat gitu ya nah dari sini dia itu harus dikasih karbon kalau mau memperbaiki jadi ambil setengah setengah tanah ini dikasih areng setengah atau ditambah abu lagi gak apa-apa dicampur jadi satu dibiarkan atau ditaruh aja di tanah ditanumi sesuatu nanti dia akan gembur-gembur sendiri tanahnya yang padat ini jadi untuk memperbaiki tanah kayak gitu lah jadi setengah tanah setengah areng gitu Mbak Rina oke siap jadi maksudnya tadi ya kita lanjut pertanyaan dari Kak Yanti wah kayaknya Kak Yanti ini pemula banget buat nanam ya dari Kak Yanti Kak kalau untuk pemula seperti aku apa sebaiknya nanam sayuran apa Kak yang paling gampang perawatannya dan bandel gak gampang mati apa nih Mas Bon oke disini saya kasih misi Kak Yanti harus membuktikan dulu bahwa Kak Yanti bisa nanam jadi cari tanaman yang paling cepat tumbuh biar langsung kelihatan pertumbuhannya biar langsung bisa wah hari ini ketingginya segini besok cepat banget tingginya yang dilakukan nanamnya apa nanam kangkung karena cepat pertumbuhannya dua minggu itu udah bisa dipanen bayam-bayam itu tiga minggu empat minggu kalau nanam sawi itu satu bulan setengah baru bisa dipanen selatai itu juga satu bulan setengah jadi saran saya biar bisa membuktikan cara tanam yang baik tanamlah kangkung dulu habis itu nyoba tanaman tanaman yang lain gitu ini pasti yang masih yang masih baru-baru nanam juga banyak jadi jangan minder ya karena semua ya bermulai dari nol jangan takut buat nanya bahkan cara naruh benih pun penyakan aja gak apa-apa harus vertikal horizontal tunasnya di atas di bawah karena untuk itulah ada tanduria jadi untuk ngajar yang benar-benar pemula teman-teman boleh banget tanya-tanya mulai dari misal kayak antika aku mau nyoba nih mau besok aku udah beli benih misal benih kangkung gitu terus aku besok udah mau semai nanti aku tanya-tanya ya gak apa-apa kak bilang aja nanti tinggal di foto ke kami bisa dikirim ke grup atau kalau misalnya malu bisa ke personal aja di telegram atau di WA nanti tinggal di chat aja kak aku udah nanam kayak gini ini bener apa enggak kak ini udah misal tiga hari setelah tanam apakah sudah waktunya dipindah atau kayak gimana kayak gitu-gitu boleh banget ditanyain teman-teman karena daripada nanti teman-teman ternyata semai-semai terus ternyata tanamannya kutilang alias nanti harus balik lagi kan sayang banget nanti boleh banget ditanyain ada mas Bon ada dokter pandu juga ada saya dan teman-teman CS yang nanti bisa membantu memandu teman-teman sekalian dalam proses pertanamannya kayak gitu nah lanjut pertanyaan selanjutnya dari kak Henry Gunawan kak kalau ecoenzyme sudah kelamaan apakah bisa diolah bisa dipakai atau harus diolah lagi misal sudah satu tahun ecoenzyme sudah satu tahun oke oke kalau naruknya di tempat yang baik tempat teduh dan tempat ini biasanya penurunan kualitasnya itu sedikit tapi yang jelas ada penurunan karena ada kadalu warsa karena si mikroba sendiri itu ada masa-masanya sendiri masa pengembangan masa memperbanyak terus ada stasioner nah kayak gitu secara teorinya seperti itu jadi kalau mau satu tahun ya cari tempat yang paling aman jangan sampai suhunya berubah dan jangan sampai kena panas kayak gitu biar gak mati yang ada di dalam ecoenzyme oke siap-siap kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari kak Rio kalau tanam sayur secara organik di tanah memang lebih lama tumbuhnya ya daripada hidroponik atau ada yang salah dengan tanahnya ini banyak banget dibahas di grup sebelah ya mas Bon tanam hidroponik yang bisa ajab yang lebih bisa cepat panas di media tanam biasa itu kenapa sih mas Bon jawabannya enggak jawabannya kalau di organik memang lebih lama tumbuhnya daripada hidroponik itu tidak sama sekali tidak tapi kenapa terjadi seperti itu karena tanahnya yang enggak benar benar katanya karyo ada yang salah dengan tanahnya karena di hidroponik bisa jadi orang lebih lama tumbuhnya karena enggak benar airnya atau enggak benar nutrisinya itu bisa jadi seperti itu selama kita nanamnya benar melihat proses tanamnya sama ya bagus tetap kencang-kencang aja lah pertumbuhannya oke siap-siap berarti nanti harus ada yang diteralistik lagi di media tanahnya nah pertanyaan lanjutan dari Kak Handoko Chen ada ya tanam bibit sayur yang beda-beda ada ya cara tanam bibit sayur yang beda-beda ekoenzim bagaimana penggunaannya buat tanah buat tanah buat aplikasi penggunaan ekoenzim untuk aplikasi di tanah mungkin pertanyaannya saya jawab pertanyaan yang kedua kocor aja ekoenzimnya di tanah jadi dicampur dengan air nanti cari ini nya apa namanya dosisnya berapa ya udah disiramkan aja ke tanah ke media tanamnya itu caranya ekoenzimnya itu sistemnya kayak pekatan ya Mas Boni harus dicampur sama air harus dicampur sama air enggak bisa langsung ke itu karena ya akan beresiko keracunan atau kebusukan biar bagaimanapun segala yang ada di ekoenzim atau pupuk-pupuk cair itu rata-rata itu dalam bentuk pekatan jadi enggak bisa langsung di aplikasikan jadi harus dicampur sama air dulu atau itu nanti kita malah nanamnya apa pupuknya juga hemat kan kalau dicampur air kemudian cara tanam bibit sayur yang beda-beda ada sih perbedaan ada perbedaan tapi mungkin teman-teman akan mengalaminya dan merasakannya ketika mulai nanam apa mulai nanam apa soalnya kalau dijelaskan disini bakalan secara teoritis banget misalnya misalnya gini ya kalau kita nanam sayur sawi jangan sampai direndam dulu saya harus sawi jangan sampai direndam dulu karena bijinya itu kalau kena air itu udah udah cepat masuknya kayak gitu terus kemudian nanam kangkung pengen lebih cepat direndam dulu kalau saya direndam 24 jam kenapa karena kangkung yang kecil itu harus mengembang dulu bijinya harus mengembang dulu sampai kelihatan mau pecah habis itu kita pindah ke tanah itu akan lebih cepat pertumbuhannya kemudian dulu ada permasalahan teman-teman gimana caranya nanam bayam Jepang bayam Jepang gimana cara nanamnya ya direndam dulu 12 jam kemudian ditaruh di media tanam ada cara perendaman ada cara naruh benih itu perbedaan disitu tapi secara standarnya tinggal ditaruh-taruh aja ke prokul atau ke tanah itu disiram dia akan tumbuh-tumbuh sendiri gitu nanti nanti pasti menemui hal seperti itu semakin semakin sering kita nanam semakin terbiasa ada seninya ya Mas Bon harus belajar dikit-dikit dulu mungkin nanti Kak Yanti boleh nih tadi kan mau dapat misi nih dari Mas Bon untuk nanam kangkung nanti mungkin bisa dicoba untuk 24 jam kangkungnya sebelum ditanam sebelum disemai boleh direndam sama air kita lanjut pertanyaan selanjutnya teman-teman ini sebelum kita tutup kita tutup 10 menit lagi ya Mas Bon ini ada pertanyaan terakhir nanti teman-teman sambil tunggu 10 menit ini boleh banget ditanyain dulu di chatnya mungkin ada pertanyaan tadi yang belum selesai atau yang belum paham sambil kita bahas disini kita lanjutin pertanyaan dari Kak Egy Pri kalau musim hujan kan minim sinar matahari nah jika diganti dengan lampu UV itu benar gak ya nah terkait grow light nih Mas Bon oke mungkin kita agak perpanjang nanti teman-teman tetap boleh chat ya kalau ada pertanyaan nanti sehabisnya pertanyaannya nih oke kan tanya ke chat di zoom kita ya di room zoomnya oke aku share tentang tentang pencahayaannya ini ada di matahari materi hidroponik teman-teman mohon maaf yang yang gak dapet PPT ini karena yang di hidroponik dia dikasih PPT nya tentang pencahayaan jadi ini termasuk faktor dari parameter kebutuhan cahaya ya inilah ya nah ini kita membahas tentang tentang cahaya matahari yang seperti ini ternyata teman-teman cahaya matahari itu pada intinya itu terlalu powerful terlalu powerful dan itu bisa jadi lima kali lipat lima kali lipat porsinya tapi meskipun porsinya lima kali lipat selama itu udah masuk ke 30 ribu lux itu udah optimal jadi tetep berlanjut di 30 ribu lux jadi yang diserap itu cuma yang dibutuhkan doang jadi karena porsinya itu lima kali lipat meskipun banyak mendung meskipun banyak kita halang dinding gak terlalu bermasalah selama itu cuma mendung doang atau kehalang dinding yang mungkin 3 jam atau 4 jam kena sinar matahari jadi masih tercukupilah kebutuhan kebutuhan sinar mataharinya nah kalau diganti lampu UV ternyata teman-teman lampu UV itu cuman cuman mungkin gak sampai 10% atau 20% dari kebutuhan sinar keseluruhan jadi meskipun seandainya tanaman kita taruh di luar dibandingkan kita taruh di dalam kita kasih lampu UV itu seperti membutuhkan lampu UV yang penceng banget jadi masih lebih baik ditaruh di luar karena cahayanya terlalu terlalu banyak masih masih kalah lah dibandingkan di UV jadi meskipun kita sebenarnya kalau mau sih ada ada materi tentang hitung-hitungan sinar matahari karena saya cukup concern disitu karena itu sains banget background saya di sains jadi tentang pencahayaan yang saya simpulkan disini lampu UV gak se-efektif itu kalau lampu UV teman-teman di internet banyak ya lampu UV kalau model-modelnya itu masih tanaman masih yang kayak gini kayak gini pernah lihat gak yang kayak gini itu masih terlalu kurang apalagi yang kayak gini itu kurang buat tanaman mungkin iya untuk tanaman-tanaman yang tanaman hias tapi untuk tanaman sayur-sayuran saya gak merekomendasikan sama sekali tapi kalau lampunya itu kenceng banget mungkin seperti ini pokoknya watt-nya itu gede itu masih bisa mencukupi buat tanaman itu jadi dan ingat lampu UV di dalam itu lumayan mahal dan lumayan gede watt-nya untuk kita pakai itu gak se-efektif itu sebenarnya kita punya lampu UV di rumah di kantor rumah kantor kita pakai grow light-nya khusus jadi warnanya hampir ungu merah muda kayak gini tapi agak panjang itu khusus untuk tanaman-tanaman di greenhouse kita dipakai juga di lembah indah tempatnya dokter pandu kayak gitu teman-teman nah mungkin silahkan ada pertanyaan-pertanyaan lain ini aja saran dari kak notel kita berkat bisa lah materi ini di share di grup terima kasih siap kita bakal share juga di grup ya nanti ya terkait PPT hari ini materinya ya mas bisa di share di grup lanjut teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum ditutup di hari ini jadi kak Andokocin mungkin ada pertanyaan lagi atau yang mau ditanyakan lagi yang belum juga baik baik apa materi di korpor ini dan recording bisa di share di grup siap kak Retno besok pagi besok siang kita share di grup ya nanti terkait PPT dan juga rekaman zoomnya hari ini sudah di auto rekam di sistem kami jadi nanti terang saja yang ketinggalan tadi yang baru datang sholat raweh gak masalah bisa di open lagi bisa dibuka lagi nah tadi kan kita banyak bicara sama teman-teman terkait hama gulma dan jamur mungkin boleh nanti sebelum sebelum lebaran nanti kita zoom meeting lagi ya mas bone kita bahas banyak sama-sama terkait hama dan juga gulma nih teman-teman karena jenisnya banyak kemudian dia punya efek yang masing-masing berbeda di tanaman kita dan juga punya cara mengatasinya masing-masing boleh banget nanti kita kupas tuntas bareng sama mas bone sebelum waktunya lebaran nanti kita bisa share schedule-nya nanti mungkin minggu depan atau gimana mas bone kira-kira nanti diinvokan lagi aja mbak oke siap oke siap ini kayaknya teman-teman yang tadi habis baru terawih pada cepat-cepatan baru datang ya nanti kalau ketinggalan tetap bisa buka di rekamannya lagi oke terima kasih banyak mas bone hari ini materinya sangat banyak dan sangat apa ya hal-hal baru yang baru buat teman-teman pemula tau banyak banget hari ini terima kasih mas bone terima kasih teman-teman oke terima kasih teman-teman rekan-rekan dari eksklusif member Tanduri ya nanti selanjutnya untuk webinar selanjutnya akan kami infokan di grup kembali ya teman-teman ketika teman-teman ketinggalan dalam rekaman hari ini dalam zoom webinar hari ini nanti bisa di akses kembali di rekamannya untuk PPT-nya akan kami kirim besok ya nanti besok siang nanti mimin sama teman-teman siapin untuk kalian kirimin sekalian di Youtubenya juga jadi nanti kalian bisa langsung klik aja oke dari Kak Wildan terima kasih salam dari Majelengka Jawa Barat Pak John Pak John Pak John Apakah Bioelixir bisa mengatasi jamur mikrobannya sih nggak terlalu bisa kita bilang nggak terlalu bisa karena fokusnya ke bahan organiknya sama pupuknya ya mungkin bisa coba yang Trikoderma tadi ya Mas belum nggak ya pakai Trikoderma Trikopowder namanya kalau ditanduri nanti bisa tanya ke CS-nya aja Mbak nanti akan kami bantu terkait masalah proses pertanyaannya ya kayak gitu oke kita tutup hari ini terima kasih atas waktunya teman-teman seru banget hari ini banyak banget yang bisa dipelajari sampai bertemu di webinar selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam salam siap selamat malam